Berikutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono menegaskan Koalisi Indonesia Maju tidak melihat kemungkinan mengganti Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto. Perespon kritik bahwa pencalonan Gibran cacat secara etika dan moral politik, Budi mengatakan bahwa keputusan memasangkan Prabowo dengan Gibran ini sudah final. Budi Satrio Jiwandono menambahkan pihaknya melihat ada pihak tertentu yang sengaja ingin menggagalkan pencalonan Gibran sebagai representasi anak muda pendamping Prabowo Subianto. Menurutnya sudah jelas bahwa keputusan MK-MK tidak berdampak pada pencalonan Prabowo Gibran di Pilpres, apalagi PKPU soal syarat Capres dan Cawapres ini sudah final oleh KPU. Budi juga menanggapi gugatan terbaru di MK yakni gugatan nomor 141 soal syarat Capres-Cawapres yang berpengalaman sebagai kepala daerah selevel gubernur. Menurutnya hal ini tidak akan berdampak pada tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini. Kita melihat justru bahwa ini mungkin ada keinginan untuk menggagalkan suara anak muda di milu 2024 ini. Jadi kami berterima kasih, ini sudah berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat kita akan memfinalisasi proses penetapan KPU dan tidak ada. Mas Gibran juga final ya mas? Terima kasih.